sekarang sudah diberikan animasi semuanya, coba kita cek hasilnya ya, mulai dari depan oke, next see oke next oke oke, benar ini berputar terus next, buku selanjutnya nah ini keluar oke, yang sebelah kanan ganti warna oke, yang sebelah kiri bergerak dan finish, oke seperti itu, ternyata mudah sekali membuat animasi kemarin kita sudah belajar cara menambahkan transisi nah hari ini kita akan belajar cara menambahkan animasi pada tulisannya oke, kita lihat dulu yang hari ini akan kita coba buat animasinya ini hasil yang belum diberi animasi ya hanya diberi transisi nah ini tulisannya itu diam gambarnya juga diam kemudian ini juga diam langsung keluar begitu nah nanti kita akan belajar cara menggerakkan tulisan ini gitu ya, supaya lebih bagus lagi gitu oh ya, kalau teman-teman ingin tahu cara menambahkan transisi bisa lihat yang ada di channel ini ya bisa lihat yang ada di channel ini ya jadi cara menambahkan transisi kemarin sudah ada jadi memberikan transisi di slide-slidenya gitu ya oke, hari ini langsung saja kita belajar cara membuat ininya ya animasinya untuk depan ini sepertinya gak usah pakai animasi sudah bagus seperti ini kemudian langsung kita yang kedua jadi caranya kita ke gambar dulu ya silahkan klik gambarnya kemudian disini ada animation animasi nah disini ada banyak sekali pilihan silahkan klik more ini ini perlu saya jelaskan dulu teman-teman yang berwarna hijau ini adalah untuk keluarnya tulisan atau keluarnya gambar kalau yang di tengah ini pada saat nah, untuk yang warna merah ini untuk keluarnya gitu ya dan ini juga masih banyak sekali animasi-animasi yang bisa digunakan gitu ya, seperti ini coba kita pakai yang ada di luar dulu ya untuk keluarnya ini ya berarti ya intranse ya jadi masuknya gitu lah ya masuknya kita coba pakai yang mana coba kita pakai yang bounce ya nah, seperti ini tulisannya ini juga bisa kita berikan animasi ya nah, ini tadi kalau sudah kita berikan animasi kata-kata pakai bounce gitu ya nah, ini bisa statnya ini dipilih mau on click with previous atau after previous nah, karena saya pengennya ketika setelah membuka slide lalu langsung muncul bukunya berarti kita pilih yang with previous gitu ya nah, untuk tulisan ini saya pengennya muncul ketika gambar ini gambar buku ini sudah muncul jadi, kita pilih dulu apa ya tadi sudah baru coba yang random ini ya nah, seperti ini nah, ini munculnya ini ya after previous jadi setelah buku keluar nah, gitu atau kita buat with previous gitu terserah teman-teman mau pilih yang mana nah, kemudian yang sebelah kanan ini pengennya dikeluarkan ketika sudah diklik nah, contohnya kita coba pakai yang apa ya zoom gitu ya nah, seperti ini ini pilihnya on click jadi kalau tidak diklik dia tidak muncul nah, coba kita lihat hasilnya dulu ya nanti saya praktekan nah, setelah muncul langsung ada buku keluar dan juga tulisannya itu keluar setelah buku jadi, buku ini tadi menggunakan with previous kalau yang tulisan Ana Valera ini after apa namanya after previous nah, kemudian yang sebelah kanan ini on click jadi, kita klik dulu enter atau next nah, baru dia akan muncul nah, ini namanya on click nah, teman-teman sudah paham ya jadi, perbedaannya on click kemudian, perbedaannya after previous dan juga with previous nah, selanjutnya kita coba yang kedua ini kita mau satu-satu atau langsung semuanya karena ini saya ingin semua jadi, ini saya block dulu semuanya oke, ini nah, kemudian saya coba pengen yang float in ya nah, ini seperti ini nah, ini mau with previous semuanya with previous oke, ini ada lagi yang ingin saya tambahkan jadi kita tidak hanya sekedar ada pilihan ini ya powerpoint itu juga menyediakan banyak custom jadi, kalau kita ingin yang bagaimana itu bisa kita munculkan dulu animation paint-nya nah, seperti ini di sebelah kanan ini baru kita edit-edit mau dibuat seperti apa ya, coba salah satu kita pilih yang efek ya nah, disini ada pilihannya all at once atau teman-teman pilih yang by word atau by letter nah, itu bisa dipilih coba kita by word dulu ya nah, ini kita oke dulu juga munculnya bagaimana oh, ini by word coba kita pilih yang by letter ya nah, seperti ini oke oke, seperti ini jadi, pilihannya itu banyak sekali coba sekarang ganti yang sebelah kanannya kita mau pakai yang apa ya ini aja diputar nah, seperti itu bisa ya ini mau on click atau after previous after previous aja ya jadi setelah yang sebelah kiri kemudian yang sebelah kanan nah, kita pilih ini mau yang seperti apa oke ini juga bisa diputar terus ya terus ya teman-teman jadi repeatnya itu until end of slide gitu ya jadi nanti dia akan terus-menerus seperti itu mau durasinya cepat atau medium gitu ya oke nah, coba kita cek hasilnya misalnya yang sebelah kiri dia akan muncul nah, seperti itu baru yang sebelah kanan nah, seperti ini jadi kalau mau bergerak terus caranya di repeat itu tadi ya oke seperti ini teman-teman ya ternyata mudah ya memberikan animasi di powerpoint oke begitu seterusnya silahkan diberikan animasi sampai selesai ya oke sekarang sudah diberikan animasi semuanya coba kita cek hasilnya ya mulai dari depan oke next see oke next oke oke benar ini berputar terus next selanjutnya nah ini keluar oke yang sebelah kanan ganti warna oke yang sebelah kiri bergerak dan finish oke seperti itu ternyata mudah sekali ya membuat animasi mungkin itu tutorial untuk hari ini jangan lupa teman-teman silahkan kunjungi channel youtube Anavalera ini disini ada banyak sekali tutorial yang bisa teman-teman ikuti kalau teman-teman ada kesulitan silahkan isi kolom komentar ya jadi nanti bisa saya buatkan tutorial yang menyelesaikan masalahan teman-teman gitu ya oke mungkin itu dulu terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati